Intro Eh kita pause dulu ya Kalau kalian belum subscribe youtube channel ini Jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu ya Dan buat kalian yang ingin nonton video memasak lainnya Jangan lupa untuk klik tombol notifikasi di bawah ini Dan kalau kalian suka dengan videonya Jangan lupa untuk like, komen, dan share ke teman-teman kalian Yuk kita lanjut lagi nonton ya Hai sosial lovers, jumpa lagi bersama saya Yoda Dan kali ini saya akan memberikan tips bagaimana cara mengolah jahe untuk pembuatan wedang Sosial lovers sering membeli wedang Nah sekarang sosial lovers sudah bisa membuat sendiri wedang di rumah loh Nah bagaimana caranya? Yuk langsung aja ikuti tipsnya Yang pertama adalah bagian paling pedas jahe ada di bagian bawah kulitnya Jadinya kupas jahe setipis mungkin Paling mudah krok dengan pisau atau sendok Ingat, dikrok bukan dikupas ya Jika jahe dikupas selalu tebal, aromanya akan semakin berkurang Yang kedua, bakar jahe dulu agar aromanya keluar Bakar sebelum dikupas agar bagian badan jahe tidak hangus Yang ketiga, setelah itu jahe tinggal kita olah Ada beberapa cara yang bisa dilakukan supaya wedang lebih beraroma Yang pertama, jahe dimemarkan sampai gepeng Yang kedua, jahe diparut Hanya saja rasa minuman akan sedikit lebih pahit Yang ketiga, bungkus jahe dengan kain Agar serbuk jahe tidak masuk ke dalam minuman Yang keempat, jahe diiris tipis Boleh juga dibemarkan lagi setiap irisan Terakhir, setelah itu jahe tinggal dimasak dengan air panas Bersama gula merah atau gula putih Tergantung kebutuhan Nah, sekarang sah-sahover sudah tahu kan Bagaimana cara membuat wedang jahe di rumah Jangan lupa diperaktekan ya And also don't forget for like, comment, share, dan subscribe Awas di channel, bye-bye Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton